Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Iru dan selamat datang di Iru World Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku mau main mini world lagi Tapi sekarang aku gak bakal main map, aku mau kasih tutorial bagaimana cara membuka toko di map ya, toko developer Jadi sebelum lanjut, klik tombol subscribe bagi yang belum ya Dan share video ini ke teman-teman kalian, jangan makin banyak yang nonton video ini Oke Oke teman-teman, ya membuka toko itu gampang sih ya Cuma harus Kalian bisa membuka toko dengan syarat kalian adalah sudah diverifikasi menjadi seorang map developer Jadi langsung saja kita, kalau kalian udah jadi developer ya Kalau gak salah itu syarat menjadi developer itu popularitasnya itu 500 minimal ya, kalau gak salah sih ya Langsung saja yang pertama itu share map dulu Jadi kita akan keluar dulu, kita bakal share map kosong ini Upload map Tentu saja keumum ya Masa pribadi Oke, langsung saja keumum ya Oke, sudah di share, jadi sudah di upload, sekarang kita buka lagi Jadi langsung saja kita klik ini dia, yang di atas ini ya Itu gambar troli dengan bintang di atasnya Kita langsung tambah saja Mana yang mau kamu jual Misalkan aku mau jual semangka Kita hargai nih, ada pilihan ya Ada mini coin, mau dijual pakai mini coin, mini bin, atau mini point Atau dua-duanya Jadi mungkin pertama kita pakai mini coin sebanyak Banyak ya Banyak ya Badi usaha Gak ada yang beli ya pak Jadi Triks Triks saya, tips saya itu ya Tips Jualan Kalau pakai mini coin itu yang sedikit-sedikit aja loh Ya, satu misalnya Aku paling jual satu Sampai lima lah ya Enggak Sampai Enggak lebih dari lima coy Terus Mini bin Mini bin ini Terserah sih Kalau di fullin Waduh Juga Kalau telur mahal juga Ini coy Yang mau beli juga mikir-mikir Waduh mahal sekali Apakah ini Barangnya Sangat worth Ya, digunakan Dibeli Jadi kita jual murah-murah ya Mini bin misalnya Kalau makanan Cuma Aku jualnya lima doang Sih, lima mini bin Terus Kalau alat-alat lah baru Puluhan 20, 30, sampai lima puluh Kadang ada yang Apa, senjata gigi itu Aku jual sampai Seratus Mini binnya Terus Mini point Kalau mini point Ini kata temenku Itu lebih baik Maksimal itu Kamu jualnya itu 30 20 atau 30 Kalau Kebanyakan juga Orang-orang mikir Mau beli enggak nih Waduh mahal banget ya Enggak jadi beli deh Jadi seperti itu coy Oke, kita Kita Ambil Mini bin aja ya 10 Dan ini nih Ini adalah Opsi Kamu mau pilih Tambahin Apa Bisa pakai Iklan Atau enggak Jadi kalau ini kita on-in On On-kan ya Jadi Orang yang mau beli ini Bisa milih Antara beli pakai mini bin Seharga 10 Atau Bisa juga dengan Membelinya pakai Menonton iklan Dan dari iklan ini Juga kita dapat Ini loh Apa Penghasilan Tapi enggak tahu Persenannya berapa Satu kali ini Kayaknya 0,0 berapa Enggak tahulah Kalau masalah persenannya Jadi kita langsung saja Oke Dan Simpan Tentu saja ya Kalau kamu udah nambahin Ini Tambahin apa Yang mau kamu beli Apa saja Kalau udah select Tinggal simpan Seperti itu ya Kita coba di Mode bermana Langsung kita klik Nah Kita bisa beli nih Nah beli Sudah Which Beli Malah Gak boleh hitung Sudahlah Gak berubah Bentar Kita lihat lagi Ini udah on loh Padahal Berarti aku belum Apa hari ini Aku gak bisa nonton iklan Terus Trigger buat Ini Kan ada tuh Banyak Orang yang pake Misalnya Miniatur Gitu Aku punya miniatur Apa disini Kita pake apa nih Ini Sepatu gue Di map-map Kan banyak Yang pake Kayak gini Jadi Ketika Player itu Menyentuh ini Terus langsung kebuka tuh Yang namanya Toko Developernya Itu pake trigger Jadi sekarang Kita langsung saja Bikin triggernya Trigger Kita bikin baru Eventnya adalah Eventnya aku pilih Ada dua Yang pertama Memain klik Alat Eh pake alat Terus tambah Tambah lagi Pemain Terus Apa ini namanya Ini dia Pilih Short 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 Shortcut Ber Nah Syaratnya kita Item Terus penentuan Tipe item Terus penentuan tipe item Kita Klik Ini yang warna merah Terus Pilih Gudang template Terus kita cari tuh Mana yang mau Kita Jadiin Triggernya Apa Tadi Coy Kok Digustom Gak Gak Yaduh lah Kita pake Sado Kita Mungkin Pake Apa ya Pake ini Kali ya Kapok Lollipop Coy Jadi Oke Terus Karakannya Adalah Disini Di bawah Ada Pembangun Lalu Terbuka Toko Pengembang Nah Sudah Berarti kita Gak pake ini Dan Aku lupa lagi Kalau Itu ada Di plugin Coy Jadi Kita ubah lagi Nih Kapok Lollipop Jadi Yang ada Aca Kali ya Senjata Ini aja Kali ya Tongkat Biasa Nah Sekarang Kita ambil Tongkat Biasa Sekarang Kita Mode Bermain Nah Kita Coba Apakah Berhasil Klik Nah Langsung Terbuka Yang namanya Toko Developer Dan Kalau kita Klik Nah Terbuka lagi Coy Seperti itu Oke Teman-teman Jadi Mungkin Sampai Disini Saja Kalau Ada Yang Mau Dipanyain Silahkan Tulis Saja Di Komentar Jangan Lupa Subscribe Dan Like Jika Kalian Suka Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Bye Bye